Satu lagi nih yang membuat saya penasaran. Kamu kan enggak, Benny? Iya. Ya? Terus kamu berpakaian seperti ini. Orang enggak melihat aneh atau bagaimana? Orang enggak bertanya-tanya atau bagaimana? Ada enggak yang bilang kamu gila, ini orang gila, ini? Ada enggak? Dan juga saya akhirnya menjadi... Gimana ya? Menjadi... Down. Iya, menjadi terpuruk gitu ya. Jadi akhirnya saya... Yang lebih bikin kit saya sedem lagi itu ketika... Malam minggu berjalan, dia ketulakan... Si Erio-nya? Iya, meninggal. Sampai di Bali, apa yang kamu lakukan di sana? Asik banget. Asik banget. Atau jalan-jalan ketemu bule nih? Wah, itu udah pasti. Gimana? Menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati di Indonesia. Siap, komandan. Eh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini pangkatnya apa nih? Tidak ada pangkat nih. Oh, tidak ada pangkat. Tapi mengagumi saja seorang polisi. Oh, mengagumi seorang polisi. Luar biasa. Mengagumi seorang polisi. Nah, ini menarik nih. Yuk, sekarang kita duduk. Dari penampilan, ini menarik nih kelihatannya. Baju, ini polisi, baju polisi itu apa? Baju security. Oh, baju security. Tidak apa-apa, mantap. Berarti mengagumi yang namanya polisi, tentara. Ya, betul sekali. Tidak pun jadi polisi tentara, security pun jadi. Oke, mantap ya. Ya, bukan berarti kita menjatuhkan nama Kapolri yang kita pakai ini. Tapi setelah itu kita mencari duit di lapangan. Tapi jujur, kalau tak ada polisi, penjahat merajarelah. Betul. Itulah hebatnya polisi. Kita bukan memuji. Kalau memuji hanya Allah kepada Allah SWT. Tapi ini mengagumi. Mengagumi. Mantap, Toslo. Biar Kapolri dan juga seluruh jajaran polisi Republik Indonesia lebih semangat kerjanya. Mantap. Kenapa mengagumi sosok polisi? Melihat polisi itu ya gimana ya? Dari penampilnya, saya juga senang. Senang. Melihat polisi itu, pokoknya bagi saya ya asik lah. Asik, enak ya. Kamu kan kagum nih dengan sosok seorang polisi. Kenapa dulu nggak menjadi polisi? Nah, itu dia. Nah, karena kehendak kita mungkin pengen ke situ, tapi kehendak yang maha kuasa beda. Dari sekolah SD, saya tuh sebenarnya udah pengen jadi polisi. Hmm, terus? Setiap ditanya, kamu pengen jadi apa? Kalau udah besar, kalau sukses ke sekolahnya ini. Kalau belak-belak, kalau misalnya udah lulus, mau pengen jadi apa? Mau maksud apa? Ya, saya mau pengen jadi polisi. Jadi polisi? Ya, kenapa pengen jadi polisi? Karena kalau jadi polisi, bisa menangkap semua orang penjahat. Mantap. Ya, simpel. Nah, itu kan SD. Iya. Terus, SMP masih tetap ingin jadi polisi? Tidak, itulah yang namanya kita. Saya cukup batas SMP doang. Nggak, melanjut. Karena dulu saya ikut nenek ya, karena masih kecil saya udah ditinggal waktu ya. Waktu jadi saya ikut nenek, keadaan kita di kampung gimana ya kan. Kalau nenek saya dulu, dia sangat mendukung cita-cita saya ya kan, selagi dia mampu. Lalu ibu, nenek saya harus meninggal juga. Tinggal. Jadi akhirnya saya mau nggak mau putus harapannya, cita-citanya terpukur ya? Iya, dan juga saya akhirnya menjadi, gimana ya? Menjadi don. Iya, menjadi terpuruk gitu ya? Iya, jadi akhirnya saya bekerja. Nah, bekerja. Oh, bekerja. Teruskan bekerja, melanjutkan bekerjaan nenek. Maklum di kampung, itu kita tani. Tani, oke. Jadi sekolah sampai SMP? Iya. Kelas? Dua. Oh, sampai kelas dua berhenti? Iya. Nenek meninggal? Iya. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong nih. Kita nih udah cerita panjang lebar, tapi kita belum berkenalan. Oh, iya. Nah, kenalkan saya Asril. Saya Relawan. Nah, kamu siapa? Iya, nama saya Debbie Martin. Aslinya berasal dari Sumatera Selatan. Biasa dipanggil Rio. Rio? Iya. Namanya Debbie Martin? Iya, betul. Keren banget namanya. Debbie Martin. Wuh, keren. 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 Mantap. Orang tua yang ngasih. Debbie Martin, panggilan? Rio. Rio. Kok jauh beda? Kenapa itu? Nah, itu dia. Nah, gimana ceritanya dong? Menarik nih. Iya, karena teman saya itu ada yang nama Rio. Jadi, kami dulu pernah ya setiap ngapel gitu. Luis, ala ngapel. Iya, setiap ngapel empat cewek. Kan, Rio itu pasti di mana ada Rio. Di situ ada Debbie. Luis, mantap. Tapi maaf, ini lagi ceritanya yang lebih bikin kit saya sedem lagi itu ketika malam minggu berjalan, dia berkelakar. Si Rio-nya? Iya, meninggal. Meninggal Rio. Teman baik kamu? Iya, lebih dari teman malam. Sahabat lah ya? Masya Allah, lebih dari sahabat. Lebih dari saudara. Oh, kaya-kaya saudara. Jadi, di mana ada Rio, di situ ada Debbie. Luis. Jadi, sekarang saya... Dipanggilnya Rio. Iya. Karena dulunya ada Rio, terus ada Debbie. Ada Rio, ada Debbie. Teman akrab saya. Teman akrab. Iya. Teman betul-betul ya, betul-betul teman akrab ya. Dia meninggal, kamu akhirnya, apa ya, biar nggak kehilangan, dipanggilnya Rio. Jadi, selalu ada nama dia, kan maksudnya gitu. Iya. Jadi, selalu ada... Selalu ada nama Rio di hati, di nama kamu ya. Selalu diulang-ulang ya. Sahabat. Berasal dari mana? Berasal dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau? Orang Sumatera ya. Iya. Lubuk Linggau, dimananya? Lubuk Linggau itu kabupaten. Kabupaten Musirawas, kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumsel. Provinsi Sumsel. Sumatera Selatan. Alamatnya di sana apa? Alamatnya di Lubuk Linggau itu... Kecamatan? Kecamatan Muara Kelingi. Muara Kelingi. Desa? Desa Petunang Jaya. Petunang Jaya. Iya. Kabupaten Musirawas. Kabupaten Musirawas. Devi, eh Rio. Saya panggil Rio ya. Biar Rio itu selalu ada di hati kamu. Iya. Oke. Rio, berapa orang bersaudara? Saya? Kalau saya cuma berdua saudara. Dua bersaudara? Sama orang tua yang pertama. Karena bapak saya tuh nikah lagi kan. Oh gitu. Orang tua nikah lagi. Jadi empat bersaudara dalam dua ibu. Dua ibu. Nah yang seibu sama kamu siapa? Yang seibu sama saya... Adik saya. Ada di mana sekarang? Ada di Palembang. Ada di Palembang? Siapa namanya? Denny Mariyadi. Denny Marian? Denny Mariyadi. Oh Denny Mariyadi. Kamu sekarang tahu gak ini berada di mana? Tahu. Di mana? Di Serang. Di Serang. Masih kencang ingatannya. Iya. Pertanyaan saya, kenapa berada di Serang? Saya? Wah itu ceritanya panjang itu sebenarnya. Silahkan gak apa-apa. Jadi saya dulu, waktu masih di kampung ya. Ikut teman saya. Ayo kita pengen coba-coba merantau ke luar Jawa gak kadang ya kan? Ke luar kota maksudnya. Kemana? Karena belum sekalipun merantau. Belum pernah merantau? Akhirnya saya diajak ke Belitar. Belitar? Jawa? Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Iya. Di sana ada saudaranya. Saudara kandungnya. Suami saudaranya. Nikah sama orang sana. Tinggalnya di Desa Precet. Oke. Kerja apa di situ? Dia. Enggak, kamu nya? Siapa? Saya. Saya ikut dia pertamanya. Belum kerja ya kan? Nah akhirnya gimana-gimana saya berinspirasi. Jadi saya kan, kita kan mau apa-apa perlu duit ya Pak ya? Betul. Jadi akhirnya saya gimana ya? Saya keliling cari-cari kerja. Akhirnya saya dapat pekerjaan di situ. Di pasar dekat. Di pasar dari desanya. Ikut orang jual apa itu namanya bumbu. Bumbu? Bumbu. Iya. Adalah sekitar 7 bulan. 7 bulan. Iya. 7 bulan. Iya gak tau. Mau dianya pulang kan? Mau aja pulang. Akhirnya aku udah kerasan tinggal di situ kan? Enggak, lama-lama-lama-lama akhirnya betah saya. Betah jadi kerja-kerja. Akhirnya saya terus berjalan sampai ke Bali sayang. Berjalan atau apa? Memang jalan kaki maksudnya? Enggak, gak jalan kaki. Oh, naik mobil. Terus melanjutkan perjalanan gitu maksudnya? Oke. Nah, sampai di Bali? Iya. Sampai di Bali, apa yang kamu lakukan di sana? Asyik banget. Asyik banget. Atau jalan-jalan ketemu bule nih? Wah, itu udah pasti. Gimana? Menarik nih. Karena di Bali itu pertama saya belum tahu ya Pak ya. Saya... Sampai... Udah di Blitar, Jawa Timur ya. Iya. Nah, jadi saya ngamen dulu. Mau sampai ke Bali itu. Iya, butuh proses. Ngamen, naik mobil, turun, mobil, naik mobil, turun, mobil. Ayolnya sampai ke Pelabun Ketapang, banyak lagi. Oke, mantap. Nah, sampai di situ saya... Wah, bingung saya. Kok abis ya kotanya? Kok kotanya udah di keliling laut? Udah di keliling laut? Saya tanya sama orang situ. Itu sebenarnya laut apa? Itulah yang namanya Pulau Bali katanya, Pak. Saya penasaran katanya Pulau Bali itu bagus. Kan indah objek wisatanya. Kalau mencap airnya, saya tertarik ke sana. Ya, dulu sekitar tahun berapa ya? Pokoknya udah agak lama ya, Pak. Gimana lama? Jadi saya nyeberang itu sekitar 45 menit. Sampai kan di Pelabun Gilimano. Betul. Iya. Dari Pelabun Gilimano. Itu jauh ke Denpasarnya. Iya. Iya. 40 ribu tolong pesen naik mobil. Ya kan ke terminal hubung gitu. Nah, akhirnya saya di Bali. Saya ngamen lagi, Pak. Ngamen lagi di Bali? Ditangkap Pol PP. Ditangkap Pol PP? Terus? Maaf, li. Katanya kalau mau ngamen jangan di sini. Di mana? Di Pulau Jawa aja. Karena di sini banyak tamu. Oh. Nah, di situ saya tanya-tanya. Ternyata wajar. Gak boleh. Karena banyak tamu dari luar. Oh. Jadi gak boleh ngamen di sana ya? Gak boleh. Karena di Bali itu. Seluruh dunia terkenal. Jadi? Akhirnya saya gimana? Koter Ota. Saya ngamen di kampung. Di pasar boleh. Oh, di pasar boleh? Iya. Yang namanya kita bergaul dong ya kan. Akhirnya dapat teman. Saya ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya ikut ngenek. Kondektur. Kondektur mobil? Iya. Dari Pelabun Gilimano ke Denpasar. Itu. Ke terminal hubung. Akhirnya saya di sana ya betas sekitar setahun 7 bulan. Setahun 7 bulan? Iya. Nah, di sana itu tinggalnya ngontrat atau bagaimana? Atau di jalanan? Di rumah sopir bos saya itu. Oh, di rumah sopir. Yang punya mobil. Nah, sesukses apa perantauan kamu di sana? Seperti apa perantauan kamu di sana? Ya, kalau masalah sukses itu mungkin enggak sih ya. Tapi, alhamdulillah seenggaknya saya mendapat pelajaran, pengelaman, pengelaman, beradab kasih sama orang. Jadi, udah terbiasa kan. Gimana istilahnya? Dan juga ada hikmahnya. Bahwa buat saya orang-orang tahu begitu, saya tahu kota-kota. Tahu kota. Tahu ini provinsi apa, kota apa. Tahu budaya-budaya. Ya, betul sekali. Kayak Madura, Bali, Jawa ya kan. Alhamdulillah ya saya mendalami itu tahu kan. Nah, alhamdulillah dimanapun saya berada, sampai sekarang saya ya begini-begini aja. Tapi, alhamdulillah selamat. Selamat. Ya, karena tidak neko-neko. Tidak neko-neko. Betul. Amin, alhamdulillah dirinya itu halal. Halal. Iya. Tapi, kalau kita neko-neko, macam-macam, tidak selamat. Dibenci orang, dimarahin orang. Iya kan? Nah, ngomong-ngomong nih, selamat di Bali. Dapat cewek enggak? Ya, kalau di Bali, saya, kalau cewek sih, sebenarnya, bukannya kita tidak dapat sih sebenarnya. Jadi, saya enggak, enggak, enggak. Enggak ke situ tujuannya. Iya, enggak ke situ tujuannya. Tujuannya kerja, cari uang. Iya, pengen gimana ya, pengen menghilangin penasaran aja. Oh, pantai Legian gimana, pantai Kuto gimana, Nusa Dua gimana, Buleleng, Sabanan. Ya kan, pengen ke situnya aja. Jadi, saya ini orangnya penasaran, Pak. Penasaran. Saya enggak mau dengar cerita, teman, cerita orang, wapu-wapu-wapu, jadi saya langsung terjun ke sana. Rasa ingin tahu kamu tinggi? Iya, kalau saya. Jadi, saya pengen tahu langsung, kan. Jadi, kan, monumen-monumen, bom 2002, itu kan. Jadi, saya keliling di sana. Keliling? Iya. Ada enggak pengalaman menarik bersama Bule di sana? Ada enggak? Iya, selama setahun tujuh bulan itu ada sih sebenarnya. Bahkan saya diajak menikah, loh, Pak. Wah! Iya. Kita rumah punya, katanya di sini kan, katanya kalau orang tua saya meninggal, siapa yang punya ini? Kalau bukan kamu, katanya kan? Dan aku, katanya nanti kita bersama-sama. Tapi saya, Alhamdulillah, tidak tertarik. Tidak tertarik? Tidak tertarik. Ryo, sudah berapa lama kamu merantau ini? Sudah berapa tahun? Kurang lebih mulai dari 2000 berapa ya. Pokoknya kalau kayaknya 9 tahun ada deh, Pak. Sudah 9 tahun? Nah, selama perantauan kamu itu, sudah pernah pulang belum? Belum, kayaknya belum. Belum. Iya. Kita kangen itu sama keluarga di sana. Bukan enggak kangen sih sebenarnya. Gimana ya? Gimana? Apa kendala kamu pulang? Keadaan. Maksudnya saya tuh keadaan. Maksudnya kalau pengen pulang juga mau kemana gitu. Karena adik saya doang yang ada kan di situ. Cuma adik saya lagi, Denny itu. Oh, cuma adik ya? Yang lain-lain enggak ada? Orang tua, waktu dua-duanya sudah meninggal. Tapi kan rumah ada, kan? Itu ya, itulah dia. Itu kan sudah dijual. Oh, sudah dijual? Iya. Ketika keluarga meninggal itu, sudah habis rumah itu. Oh, kalau keluarga ibu meninggal, jual? Iya. Dibagi? Iya, sudah ini. Sudah enggak ada ini lagi. Rumah kita aslinya enggak ada lagi. Sudah dijual itu. Oh, iya. Pas saya lahir itu. Iya, iya. Iya, kalau saudara-saudara masih ada sih. Masih ada, ya? Masih ada. Tapi saya enggak ingin membebankan mereka. Jadi mending saya begini, tapi nyaman hidup saya. Ini jujur nih, Pak, iya. Sebenarnya saya ini udah menikah. Oh, udah menikah? Tapi cerai. Cerai. Di mana menikahnya? Iya, di seberang dulu. Oh, di Palembang? Iya, dapat anak dua, tapi meninggal. Meninggal dua-duanya? Enggak, satu meninggal. Satunya sekarang udah sekolah. Oh, satu udah sekolah. Umur berapa itu? Ibu-ibunya. Sekarang sekitar kelas 4 SD lah. Kelas 4 SD? 10 tahun lah umur. 10 tahunan. Berarti kamu tinggalkan itu umur-umur setahun? 2 tahun lebih lah. Umur 2 tahun lebih kamu tinggalkan. Nah, semenjak itu, semenjak kamu tinggalkan, kamu enggak pernah pulang? Enggak pernah bertemu dengan anak? Iya, karena dia ikut ibunya. Enggak kangen sama anak? Ya, bukan kangen sih, tapi cukup aku dan Allah aja yang tahu. Gitu kan, kangen sih sebenarnya. Kamu enggak mencoba untuk pulang itu mencoba, apa ya, namanya darah daging? Ya, namanya darah daging pastilah. Ada rasa rindu, kangen, pingin memeluk, gitu. Ada enggak usaha kamu untuk kamu bisa pulang bertemu anak? Ya, niat sih ada sih, pengen pulang. Ada rasa pengen pulang sebenarnya. Tapi nanti mungkin belum waktu yang pas ya, Pak. Belum ada waktu yang pas. Suatu saat nanti, kalau Allah mengizinkan, insya Allah, saya, kalau memang betul-betul ada petunjuknya, waktu saat ini pulang, Pak. Pasti pulang, ya? Niat-niat saya, untuk saat ini saya pengen mencari duit dulu dan gimana, kan nanti mungkin pulang. Insya Allah, insya Allah. Nah, Rio. Selama 9 tahun kamu merantau, hal terberat apa yang pernah kamu alami? Hal terberat apa yang pernah kamu alami dalam hidup di perantauan? Apa ya? Ya, kayaknya hal terberat dalam hidup saya, kalau yang namanya merantau, yang namanya merantau memang lebih banyak kepahitan ya, Pak ya, daripada manis. Tapi disitu kita ambil dan petik hikmahnya dan pelajarannya, ya kan? Hal terberat itu kayaknya gak terlalu berat amat bagi saya, karena saya nikmatin aja, Pak. Nikmatin aja hari hujan, profesi kamu ngamen-ngamen, gitu. Otomatis ngamen terhenti, dong. Iya, betul. Gak dapat duit. Iya. Nah, gimana itu perasaannya? Ya, kalau saya, Mak, syukurin aja, Pak. Syukurin aja? Iya, walaupun hujan, karena udah gendak. Allah ya, jadi ketika hujan, kita ngumpul-ngumpul sama temen-temen barang, ngopi, gitu kan. Temannya positif. Positif. Iya. Maksudnya, wah, mikir, mau kemana, kita ngambil-ngambil punya orang. Enggak, maksudnya positif. Teman positif, ya? Iya, pengamil semua, tapi positif. Pagi, kerja di Lampu Merah, ada yang ke pasar, ya kan. Kalau saya kan jalan, gitu kan, muter-muter. Dari dulu, Pak, enggak tahu saya, senang aja. Senang. Senang, ya? Iya, pokoknya saya kayak gini, biar enggak punya duit, ya? Biar saya makan, maupun sekali sehari seumpama ini, kan, misalnya. Tapi senang aja. Senang aja. Rio, tentunya kita dalam hidup itu, ada goals yang akan kita capai. Iya. Ada goals yang kita tuju. Iya. Ada planning, ya? Ada planning ke depannya. Nah, di dalam hidup kamu, apa yang ingin kamu capai? Apa yang ingin kamu tuju? Apa yang ingin kamu genggam dalam hidup ini? Oke. Sebenarnya, saya dari dulu, pengen bekerja keras, ya kan. Ya, pengen membagiakan orang tua, yang pastinya kan. Itu udah pasti, kan. dan juga saya tuh pengen jadi orang yang sukses dalam arti kata, yang sukses itu, ya enggak sukses banget. Yang penting, seenggaknya saya bisa mandiri, berusaha, dan juga bisa tidak mengganggu. Walaupun saudara kandung, tidak aku ganggu. Dan juga aku punya hidup yang mapan sederhana aja lah. Betul. Jadi sukses itu, bukan berarti sukses kaya raya. Bukan. Tetapi sukses versi kita sendiri. Betul. Tidak menyusahkan orang lain. Mencukupi diri sendiri. Dengan bekerja, dengan kedua tangan, dan kedua kaki kita sendiri. Dengan cucuran keringat kita sendiri. Nah, itulah arti sukses yang sesungguhnya, yang kamu dapatkan. Iya. Karena, kalau masalah materi itu, ya nantilah urusannya kan. Betul. Yang penting kita udah berusaha. Sekarang aja aku, Alhamdulillah, udah sukses. Alhamdulillah. Tadinya, tidak sholat, sekarang sholat. Alhamdulillah. Tadinya enggak sholat, sekarang sudah sholat. Itulah satu kesuksesan. Jadi kan kamu diserang. Sudah berapa lama diserang ini? 6 bulan ya? Oh 6 bulan. Cukup lama dong. Tinggal di mana? Di pom bensin. Di pom bensin. Nah, kamu tinggal di mananya di situ? Di situ, di musola di belakang. Oh, di musola situ. Tinggal di musolanya? Ya, di situ. Luar biasa kamu. Jadi di situ tuh di musola, kamu bersih-bersih musola? Ya, Alhamdulillah kita bantu-bantu kalau misalnya orang penjaganya lagi, ini kan kita yang ini. Bukan berarti kita itu mencari ria, minta dibilang orang rajin, tapi itu karena Allah ya. Karena Allah. Ya, saya bersihin kalau misalnya udah hujan, basah bersihin. Dan juga saya sapuin alaman belakang. Karena, dan juga tempat saya sendiri, tempat saya emasnya, tempat saya bertendu, jadi bersih kan. Oh gitu. Aman kamu di sana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Bisa mandi, bisa mencuci di situ. Jadi, kamu ini bersih. Kadang-kadang, orang di jalan itu kadang-kadang bajunya kotor. Kamu enggak. Ya, karena saya menjaga itu, Pak. Soalnya saya sholat. Orang-orang itu menghadap Allah, kalau kita kotor kan enggak mungkin. Walaupun kita baju jelek, yang penting kita bersih. Bersih. Betul sekali. Iya. Walaupun baju itu, itu-itu kita cuci. Betul. Iya. Luar biasa ini. Kamu di sana hari apa aja? Eh, jam berapa aja? Ya, kalau saya apa? Misalnya, saya, kadang, kalau saya ngamen pagi, saya jam 10 pagi, saya pulang ke sana. Pulang. Udah, saya, tidur ya sebelum zuhur. Zuhur bangun, udah ke zuhur, terkadang, ini lagi. Ngamen lagi? Enggak. Udah hasar. Oh, udah hasar. Oh, ngamennya habis hasar? Iya, kalau enggak, ya kayak tadi kan, seperti bapak, terpengar di jalan tadi, habis hasar ya jalan. Jalan, nanti pulang, sekitar jam 10 malam. Oh. Itu, Allah dapat makan, ngopi, kan. Bisa. Ngamennya dengan cara apa? Pake gitar atau apa? bersolawah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Adem. Kedengeranya, adem. Nah, apa yang kamu butuhkan dalam ngamen itu? Mungkin ada pelangkat yang lain, yang kamu butuhkan, tapi kamu enggak sanggup beli. Apa? Ya, kayaknya gitar boleh deh gue sebenarnya, tapi bukan gitar lele, saya kurang ini Maksudnya, butuhnya gitar besar? Iya, yang kecil, yang sedang itu Nah, insya Allah ya, nanti ke depan mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa kita wujudkan keinginan kamu, ya, untuk gitar ya Mudah-mudahan, insya Allah ya, ini kita nggak janji nih, tapi saya berusaha, ya, ketika gitar itu sudah ada, nanti saya cari kamu ke sana Satu lagi nih, yang membuat saya penasaran Asik apa tuh? Kamu kan nggak benih, ya, terus kamu berpakaian seperti ini Orang nggak melihat aneh atau bagaimana? Orang nggak bertanya-tanya atau bagaimana? Nggak, justru walaupun mereka tertawa, tadinya misalnya orang nggak tertarik untuk memberi, ketika melihat penampilan seperti ini Kamu lucu banget, menurutnya saya tahu, jadi ngasih Oh gitu, kamu lucu banget Iya, kamu bakal gini, katanya akan gini-gini Akhirnya ngasih? Ya, akhirnya ngasih, kamu tilang aja orang yang ada sih, mengadah elam ini, kamu berdiri aja, saya bukan polisi Tapi, ngomong-ngomong nih, tapi ini jangan marah Ada nggak yang bilang, kamu gila, ini orang gila, nih, ketanya gitu Ada nggak? Mungkin sebagian namanya manusia ada Ada aja ya Tapi saya Nggak ambil pusing Walaupun masuk ke pinggangan, lu harus ke pinggiri, selagi tidak menyakiti fisik saya Tuh Kamu punya lagu, kenang lagu yang kamu suka? Iya Apa? Coba, saya ingin dengar sebuah lagu dari kamu, lagu yang menyentuh, dan betul-betul kamu suka? Apa? Ada sih, lagu tentang kenangan Nah, coba Silahkan Tapi lagunya agak lebay gitu, lagu Nggak apa-apa Lagu ini menceritakan tentang kehilangan sahabat saya gitu Lagu kita tentang kehilangan sahabat? Bagus Coba Yang Rio itu Rio, coba gimana lagunya? Silahkan Bismillah Wah, keren Apa doanya Bu, Rio? Iya, doanya semoga dia tenang di alam sana, dan dimuliakan oleh Allah, di susunya Allah, dan juga diampuni dosa-dosa Diterima sekalang mali badannya Amin Amin Kamu kan sudah lama nggak bertemu dengan darah daging kamu sendiri Iya Siapa namanya? Nama siapa? Nama darah dagingnya, anaknya? Anak saya? Iya Dino Martin Pratama Apa? Dino Dino Martin Pratama Iya Kalau Dino Martin Pratama melihat tayangan ini Kamu ingin menyampaikan apa? Silahkan sampaikan dari hati Ya, untuk saat ini mungkin Bapak belum bisa pulang Mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan Allah izinkan untuk kita bertemu lagi Pasti saya akan pulang, nak Jaga kesehatan, dan semoga Allah selalu melindungi kamu Dan semoga Allah selalu memberi terbaik buat kamu Semoga kamu menjadi anak yang sukses Menjadi anak yang tahan kepada Allah Kepada agama, dan juga kepada orang tua Luar biasa ya Pasti Allah mendengar doa-doa kamu Iya Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol bersama kami Doa saya semoga kamu sukses Amin Ya Semakin mendekatkan diri kepada Allah Amin Ya Baik teman-teman Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami Akhir kata Wabilai taufik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami